Seorang yang mungkin terlupa atau salah dalam membayar zakat, apakah itu ada kodok untuk zakat juga? Cuman bentuknya kayak apa sih itu yang harus kodok itu? Cuali orang gini, dia ngerti menurut ulama ya kan, boleh zakat kesini, tontonnya apa? Bu ya, kalau seandainya seorang yang mungkin terlupa atau salah dalam membayar zakat, dan baru sadar adalah di tahun berikutnya, apakah itu ada kodok untuk zakat juga? Jadi nanti harus global atau gimana? Zakat ada di kodok memang, sehingga jangan sampai kita tidak bayar zakat, jangan-jangan nanti harta kita semuanya jadi harta zakat Jadi zakat ada kodok, jadi kalau memang kita salah, misalnya di dalam menyalurkannya pun, ya kan Kalau kita salah, maka setelah kita tidak dianggap, maka ada di kodok Jadi kodok zakat itu ada Karena memang miliknya orang, miliknya fakir, miliknya miskin, milik orang berhak Jadi ada kodok kita utang, mereka harus kita keluarkan dari kodok kita, cuman bentuknya kayak apa sih itu yang harus dikodok itu Cuali orang gini, dia ngerti menurut ulama ya kan, boleh zakat kesini Tontonnya apa, akhirnya denger ulama yang lain mengatakan tidak, tidak boleh, jangan dipaksa orang Yang salah kan ustadz yang memfatwakan ya, seperti selama ini kan kita akan sedikit tegas kita kembalikan keempat madhab Zakat bukan untuk bangun masjid dan sebagainya, yang sudah telanjur bagaimana, kan begitu ya Ya anda tidak mengerti, yang salah yang memberikan fatwa itu Andanya sudah insyaallah bebas daripada hukuman dari Allah Karena anda sudah mengeluarkannya, seperti itu Nah tapi kita akan selama ini membelikan kepada empat madhab, biasa patuh kepada empat madhab Di dalam urusan-urusan zakat dan seterusnya, kan seperti itu Jadi, tapi kalau salah benar ya, memang kita tahu ya harus mengganti Mengganti seperti itu, tapi kalau kita diberi fatwa dan kita tidak mengerti Yang salah yang memberi fatwa orang awam, kasihan dong harus dua kali zakat Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi